Intro Buang Nabi, ini saya mengutip lagi nih ada pertanyaan Ini FPI urusannya hanya sama aliran, sama syahwat, sama mabuk-mabukan, habis itu selesai Padahal kita punya masalah yang namanya korupsi yang luar biasa, kenapa FPI gak memberdayakan? Saya rasa kalau misalnya, apa namanya, Laskar FPI mengobrak-abrik kantor koruptor Gak ada yang, ya walaupun saya gak menyarankan itu, saya tidak menyarankan itu Istilahnya ini bercandaannya aja, gak ada yang komplain juga barangkali Jadi sebetulnya kalau FPI tidak punya perhatian ke masalah korupsi itu tidak benar Mungkin bisa menjadi katatan bahwa bagaimana KPK itu akhirnya menangkap Ahurya Pohan Selaku daripada besan Bapak Presiden, itu juga tidak lepas dari tekanan yang dilakukan oleh FPI Jadi beberapa kita datangi KPK, kemudian kita berikan pressure, kita demo Dan disitu juga kita pertanyakan kenapa KPK sudah tiga kali memanggil Ahurya Pohan ketika itu Tapi masih belum berani untuk menahannya Nah akhirnya setelah di demo, di pressure saat itu mereka tidak punya pilihan kecuali untuk menahan Ahurya Pohan Dan itu pun kita suarakan di berbagai macam media Artinya tidak benar kalau FPI tidak peduli Yang pada akhirnya Ahurya Pohan walaupun besan Presiden, oh ditahan juga Tapi kan Ahurya cuma satu orang Ini kan sebagai contoh, ini kita sebagai contoh Artinya saya menyebut satu bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai contoh Nah ada peristiwa-peristiwa daripada korupsi yang lain, kita tetap konsen Baik yang di pusat maupun di berbagai daerah Cuma memang kita mesti akui bahwa menghadapi persoalan korupsi Dengan menghadapi persoalan-persoalan pelacuran, perjudian, kemudian pornografi dan pornoaksi Itu jauh lebih sulit untuk dicari data-data pembuktiannya Karena di FPI ada satu aturan, tidak boleh kita menyoroti suatu persoalan kemunkaran Baik itu menyangkut korupsi ataupun menyangkut kemaksiatan kalau tidak punya data Jadi kalau konon katanya atau hanya karena berdasarkan berita media Itu tidak boleh kita ikut mengangkat bicara Tapi saya prihatin tuh kalau misalnya FPI mengatakan bahwa spesialisasi mereka adalah hanya pelacuran Saya tidak katakan hanya Saya tidak katakan hanya Selama ini yang digeluti oleh FPI dari semenjak lahir memang di bidang itu Karena pengalamannya yang sudah sekian tahun sehingga FPI punya keahlian dan keterampilan sendiri di dalam menghadapi persoalan itu Sedangkan di dalam persoalan korupsi ini kan perlu spesialisasi khusus Jangan lupa bahwa mayoritas daripada anggota FPI anak-anak muda Anak-anak muda, usia-usia produktif, usia-usia sekolah, ada yang SMA, ada yang baru kuliah Sehingga mereka banyak yang belum punya pengalaman kalau untuk menghimpun data investigasi yang sifatnya perbankan Akan ke sana nggak arahnya? Ya artinya akan ke sana nggak arahnya? Atau kita berhenti sampai itu aja? Pernah suatu ketika kita diajak dialog oleh kawan-kawan dari ICW Kemudian juga kawan-kawan waktu itu dari yang dipimpin oleh Pak Bursa sebelum jadi ketua partai Beliau punya satu kumpulan gitu LSM Humanica Kita pernah dialog ke sana Kita ajak mereka, mereka kan ajak kita untuk punya perhatian terhadap korupsi Kita katakan oke, FPI siap turun, FPI siap demo, FPI siap melakukan pressure terhadap urusan-urusan korupsi Tapi kita minta data Ini ngomong bayaran menarik nih soalnya FPI tidak pernah bisa dibayar Alhamdulillah Tidak dibayar Sampai sekarang Bukan menjadi demo pesanan siapapun Atau karena begini ada orang yang bilang juga Ini cafe yang ini digerbek, yang ini nggak Yang ini di obrak-abrik, yang diacak-acak, depannya nggak Ini karena masalah persaingan, FPI dibayar dan lain sebagainya Gimana Bip? Jadi begini, kita kalau bicara yang satu disini digerbek, yang di depan tidak digerbek Sekarang begini, FPI ini kan punya posko Katakan kalau kita lihat di wilayah pasar minggu ya Ada posko jaga karsa seberang, ada posko pol tangan seberang sini Mereka berhadapan-hadapan ini Posko ini sudah mendapat dukungan masyarakat untuk menutup diskotik dan tempat-tempat maksiat Mereka bekerja Baru seminggu yang lalu ada delapan diskotik ditutup di wilayah jaga karsa Itu yang nutup FPI itu? Yang tutup masyarakat Oh masyarakat Karena FPI bergerak didukung oleh masyarakat Diketahui oleh polisi nggak? Mereka yang tutup semua Polisi, Satpo, PP, semua mereka yang tutup Kita lakukan secara prosedur Tapi di seberangnya, di seberangnya ada beberapa diskotik yang masih buka belum ditutup Kenapa? Ini udah beda kecamatan FPI juga bergerak banget Nah bukan, artinya begini, karena FPI yang ada di kecamatan sana, dia tidak boleh bergerak di kecamatan sini Ini urusan yang lain lagi Ini urusan ada poskonya lagi Nah posko yang di seberang sini tidak bisa bergerak kalau tidak didukung masyarakat Jadi persoalannya bukan persoalan yang disono bayar, yang disini nggak bayar Tapi persoalan-persoalan prosedur Yang disana sudah didukung masyarakat, yang disini belum didukung masyarakat Satu, Pak Alef itu mesti kita garis bawahi Kalau kita bergerak di satu tempat tanpa dukungan masyarakat, itu bisa memicu konflik horizontal Bisa-bisa nanti bukan FPI berhadapan dengan preman, tapi FPI berhadapan dengan masyarakat, dan itu berbahaya Ini menarik nih, di depan kita ada, apa ini namanya? Ya, ini pemeriksaan USG, kehamilan dan kandungan Gratis nih? Gratis Jadi kebetulan ada salah seorang akhwat kita, Dr. Haja Ira Simatupang, SPOG Beliau spesialis kebidanannya Nah, beliau ini bekerjasama dengan FPI Yaitu untuk membuka pemeriksaan kehamilan dan kandungan secara gratis dengan menggunakan USG Kebetulan beliau punya USG Nah, beliau punya alatnya canggih baru setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9 Ini buat warga petamburan aja apa sih? Tidak, semua, jadi ada yang dari Tanah Abang, ada yang dari Palmerah, jadi bebas Kalau saya dari Marunda gitu, datang ke sini gratis Boleh, kenapa tidak? Kita layani Yang penting, kita jam 7 sampai jam 9 Kalau orang yang membludak banyak, maka yang setelah jam 9 kita tutup, sisanya kita berikan nomor Nah, untuk sukaya minggu berikutnya mereka tidak antri lagi Hal-hal yang kayak gini misalnya, di negara kita tuh masih banyak orang lapar, masih banyak orang sakit, masih banyak orang yang belum pintar Kenapa sih FPI tidak bergerak untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah-masalah ini justru masalah yang krusial yang harus diselesaikan Pertanyaan ini juga masalah klasik nih, yang sering juga ditanyakan sama FPI pasti Tapi pertanyaannya, kenapa hal itu tidak dilakukan? Kenapa FPI lebih bersemangat untuk mengumpulkan Laskar dan melakukan tindakan yang sifatnya lebih fisik gitu ya? Bahwa pentungan dan lain sebagainya Kenapa yang gak kayak gini nih posyandu banyakin, sekolah banyakin, lembaga amil zakat infak dan sodako banyakin gitu Kita jalan lagi Walaupun sekarang sudah jarang kita dengar ya, beberapa kali yang dituduh ternyata gak ada FPI disitu Bahwa bahkan ada konfirmasi dari polisi itu gak ada FPI disitu Baik di Banyuwangi maupun di Ciketing dan di beberapa tempat lainnya Tapi kan dengan ideologi yang seperti Habib katakan tadi, pasti kemungkinan untuk berulang terjadi Pertanyaan saya itu tadi, kenapa gak ngurusin masalah yang sakit, masalah yang mau pinter, masalah yang mau makan? Jadi begini, kalau bicara tentang aksi-aksi kemanusiaan Sebetulnya FPI dari sejak berdiri kita sudah segudang aksi kemanusiaan yang kita lakukan Apakah itu membantu fakir miskin, apakah itu memberikan beasiswa, apakah itu melakukan upaya-upaya bakti-bakti sosial di wilayah-wilayah gempa Itu sudah kita lakukan, seperti di Aceh umpamanya FPI menurunkan 1.300 Laskar ke Aceh untuk mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat 70.000 mayat diantaranya kami ambil dari lokasi bencana, kami bungkus, kemudian kami solatkan dan kami kuburkan Yang 30.000 kami ambil dari lokasi, kami bungkus, kami solatkan, kami taruh di pinggir jalan Yang kemudian nanti ada tentara dengan truk datang mengangkut jenazah-jenazah yang sudah kami urus tadi Itu jumlah total semua 100.000 mayat lebih Hal-hal semacam ini kan sebetulnya luar biasa yang bisa dilakukan oleh para Laskar Tapi yang seperti ini kan tidak di-blow up oleh media Nah sementara ada hal-hal yang kontroversial Yang itu yang justru media suka memblow up, suka mengangkat beritanya secara berlebihan dan tidak pada tempatnya Yang akhirnya masyarakat menjadi korban media Ya tapi kan kalau mau disalahkan saja media tidak tepat Karena ada beberapa yang kemudian melanggar hukum dan terbukti melanggar hukum yang kemudian diadili Nah pertanyaan saya masih sama seperti yang tadi Kalau misalnya ini yang menjadi core bisnisnya nih Ini bisnis utamanya FPI nih Ngurusin yang urusan-urusan sosial kayak gini Saya rasa teriakan orang untuk FPI bubar, pandangan atau cap jelek masyarakat terhadap FPI Yang katanya FPI anarkis dan segala macam Itu akan hilang dengan sendirinya kan? Saya pikir nggak semudah itu FPI ini kan sudah merupakan salah satu partikel dari gerakan Islam Gerakan Islam ini kan banyak Ini kantornya ya? Ya ini Nah ini ada tulisan ya Relawan Nasional Relawan Nasional FPI Ini udah bener nih yang begini nih Yang begini udah bener nih Yang kemanusiaan makyib ini dibilang bener nanti konotasinya lagi Enggak bener Jadi yang ingin saya garis bawah disini Kalau kita bicara seperti apa yang disampaikan tadi Bahwa mereka-mereka yang menuntut pembubaran FPI dengan mengangkat masalah-masalah keanarkisan yang dilakukan oleh oknum-oknum FPI di berbagai daerah Saya pikir disini kelompoknya itu-itu aja Bahkan tadi disebutkan bahwa kenapa kok di Banyuwangi FPI nggak terlibat tapi dilibat-libatkan Kemudian di Cikiting FPI tidak terlibat tapi dilibat-libatkan Berarti kan ada agenda terselubuh Walaupun FPI sudah melakukan hal-hal yang lembut yang santun sebaik apapun Saya kasih contoh, saya punya bukti Saya kasih contoh, kita punya kawan Ustadz Abdullah Gim Nasdian, AA Gim Beliau lembut, santun, baik, tidak pernah nyindir orang, tidak pernah nyinggung orang Saya pikir udah luar biasa Tapi begitu AA Gim melakukan poligami Poligami kan dalam syariat Islam no problem Ada dalilnya, syari Tapi poligami yang dilakukan AA Gim ini Bertentangan dengan program yang sedang dipropagandakan pihak lain Ada pihak lain yang sudah mengeluarkan energi Sudah mengeluarkan uang jutaan dolar Sudah mempengaruhi berbagai negara untuk pelarang poligami Dengan AA Gim ini berpoligami Ini menjadi bom yang meledak menghancurkan program mereka Habib Rizik itu kan adalah rohnya FPI Rohnya FPI Jadi waktu pendirian memang punya gambaran bahwa FPI akan seperti ini Dicap anarkis, dicap suka berantem, dicap tidak pluralis Rencananya seperti itu apa enggak sih? Jadi sebetulnya FPI ini Saya tidak sepakat kalau dikatakan saya ruhnya FPI Tapi FPI ini merupakan organisasi hasil kerjasama berbagai kalangan Baik dari Habaib maupun dari Kiai Sebab tanpa keberadaan mereka FPI tidak akan sebesar saat ini Nah kebetulan memang saya salah satu diantara mereka yang dipercayakan diamanatkan untuk memegang jabatan sebagai ketua umum Tapi peran mereka tidak bisa kita abaikan dan kita kucilkan Nah pada awal pendirian Jangankan seperti yang kita lihat FPI saat ini Mungkin saat itu kawan-kawan termasuk saya sendiri tidak pernah bermimpi kalau FPI ada di 29 provinsi Nah ada pun kelompok-kelompok yang anti FPI saya pikir wajar pro dan kontra itu wajar dalam kehidupan Yang penting bahwa FPI daripada semenjak didirikannya adalah punya prinsip Yaitu visi dan misi untuk menegakkan Amar Ma'ruf Naki Munkar Dari Cil kemudian menjadi besar Kemudian ada 29 apa namanya ada 29 Dewan Perwakilan ya atau Dewan Pengurus Sering masuk TV jadi perbincangan orang ini FPI menjadi fenomena gitu Fenomenanya kebanyakan dicap sebagai negatif Ada orang yang mengatakan juga apa namanya FPI berhasil untuk mendidik semangat radikalisme di Indonesia Sampai akhirnya berkembang biak dan meluas gitu Nah Habib ini sebenarnya Pancasilais gak sih? Kan Habib kan tinggal di Indonesia anak petamburan gitu Sebenarnya menghargai gak sih perbedaan dan keragaman atau semua harus Islam? Semua orang harus Islam dan semua orang harus kayak Habib Semua orang jadi Laskar gitu Kita sambil jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih